PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Oh, oke. Gak parah lain. Itu korban, korban lagi sama korban lagi. Eh, enggak! Gak parah. Gak parah. Gak parah. Mantap. Jadi, ini bahasa dayu di sana tuh ya? Sampai hari ini, Be. Gak parah ini. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati terlebih Bisa aljabah itu kan kandang belajar huruf. Bukan menghitung. Sebenarnya menghitung juga. Aku kerjakan Senabima dulu, Mas. Ini OJSnya sudah selesai. Tinggal satu lagi. Ini menurut Sampen ya. Ini setelah aku revisi sama gue lagi. Awalnya aku buat kayak gini. Ternyata LP3M ini mah diatasnya wakil rekor satu. Ada yang mutut kayak ini. Mutut internal, mutut eksternal. Ini kan yang Pak Azari punya itu. Yang audit laporan itu kan. Nah, semua ini. Ini agak tahu saya LPPN itu sejajar mendekat, Mas. Gak tahu juga. Ini yang dari mulai lah. Kalau saya kan awalnya buatnya kayak gini. Putus-putus ini artinya kan dia garis koordinasi. Iya. Kalau yang ini kan garis perintah. Atau pemadu. Jadi saya pikirnya gini. LP3M sama LPPN ini. Itu adalah. Kan penelitiannya ini kan berkaitan dengan di LPPN, Mas. Setornya kan di LPPN semua. Makanya koordinasi antara DKN dengan LPPN. Itu pikirnya. Ternyata LPPN ini malah sejajar. Garis lurus. Di bawahnya wakil rekor satu. Ini yang setelah dimasukkan Bu Lela. Yang ini baru ikutnya Pak Tidy kan? Kalau yang ini. Yang ini ya. Ini kan Pak Tidy tadi kan direktur pasca itu kan tidak berhubungan langsung dengan ketua program studi. Tapi hanya koordinasi. Iya kan? Yang berhubungan langsung kan garis lurus ini. Nah ini. Komandonya langsung dari Dekan Fakultas. Wakil Dekan langsung ke Kaprodi. Kalau kayak gini kan kemarin saya tertanya. Apakah UPPS ini. Kalau kayak gini kan pas. UPPS itu sebenarnya bisa. Bisa wakil Dekan. Tapi kan sekarang diambil alih disini. UPPS nya. Pak Tidy. Pak Tidy mau ambil sendiri kan. Kalau dua ini. Kaprodi satu menit sama aku kan sih. Itu UPPS nya disini. Unit POPTAP. Unit. Pengelola program studi. Ya udah. Kita bahas aja besok dengan Pak Tidy. Kita bahas aja besok dengan Pak Tidy. Ini aku kirim ke beliau nih. Biar. Ada revisi kan. Ada pertanyaan. Pak Tidy. Pertanyaan. Jadi selesai. Tidak apa-apa di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau di Excel bisa. Kalau kayak gini kan. Tidak apa-apa. Mas Gila. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak copy ini semua ke Excel, persis. Mas, blok aja dulu. Oh bisa. Nanti ada yang ketinggalan. Coba dulu. Bagus, Mas. Bikinnya di Excel kemarin. Ini kurusan ini. Iya, sesungguhnya. Bu Ferby sama Bu Harry di ruangan belakang itu ngomong-ngomong. Apa? Pasti S3 mereka itu. Oh, baguslah. Kisah, 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 Pemisi dengan Pak Teddy? Mbak, mbutuh. Dia suruh olah data. Ya udah. dia belum kirim data gimana mau olahkan tapi kayaknya anak gak masih? enggak ya? terturnya anak gak? enggak sih cuman ini memang kosong ke bawah memang kosong ke bawah ini karena ini semua ini waktu rekrut 1 ini operasional waret 1 itu bagian di membawahin kalau waret 1 kuliah bulu keuangan kan? kalau ini keuangan kalau keuangan gak usah dimasukkan ke prodig ini strukturnya prodig bukan institusi struktur organisasi program studio ini harus ada SK nya loh harus di SK kan? karena tertuang dalam borang itu struktur organisasi ditunjuk oleh rektor dalam SK nomor nah kayak gitu eh eh kamjohan makanya meja itu bikin 2 kita bisa sparing disini bisa sparing disana bisa sparing disana main disini bisa juga aja enggak taruh di mes mes itu kan kosong kosong angin enggak ah jinding pedek pedek segini loh enggak laruh lah anginnya di atas lo apa apa kalau ngaruh ke apa main enggak usah harusnya pak sil kalau kita cari layar gerbang mau ke sana lagi nanti kalau saya ketemu dengan mahasiswa yang dari kampar itu ada mahasiswa itu tadi ngomong ada 70 dulu kan ngomong ke sana nanti kalau misalnya oke ketemu disana atau ketemu disini mau masuk AS2 nanti maksudnya aku mau ngajung ke pak Teddy jadi konsumsinya enggak dibiayai konsumsi mereka maksudnya jadi kan tadi dia telpon saya pak saya mau masuk MGM masih buka enggak saya kan enggak bisa putuskan bisa atau enggak ini udah pertemuan 3 saya kan harus koordinasi dulu sama pak Teddy kan jadi saya bilang disana ada berapa guru ada 70 guru berarti kan bisa potensi S2 sampai S1 dong nanti aku bilang kalau untuk rekomendasi biasanya kita kasih 500 yang orang sana kesini kita kasih 500 kalau mahasiswa S1 kan 100 ribu nah jadi maksudnya mereka tetap suruh ngumpulkan kita yang kesana nanti kita konsumsinya kita yang diayai gitu loh oh gitu ya kan fair kan enggak mungkin mereka yang diayai kan gitu loh kampar mana? pokoknya perbatasan antara daerah-daerah kubang sana kubang sih? kubang kan kampar oh daerah Tratapun ke sana ya 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 nah disitu dia ada 2 sekolah aku bilang yaudah aku siapkan aja ruangannya nanti konsumsi kita nanti berapa orang kita tinggal mengukurkan mengkonsumsi ini aja gitu loh untuk mereka baru kita presentasi Jepang mereka gak usah banyak banyak dapat 20 orang jadilah S2 S1 nya agak 30 orang jangan lantap ya kan? selesai kan? nanti udah mau coba sama ibu itu ibu nya cantik pak ush kalau misalnya dari situ dekatannya eh? dekat sini lah sepuluh mana? sepuluh mana? dari sepuluh kan langsung kelayannya iya dia mau ketemu di sini tapi gak tau lah nanti pak selerannya mana apakah dia tembak lurus kan bisa tepulang itu tembak lurus cumpang kanam dulunya nah nanti di kampus sana macet muter-muter kan? terserah biarlah nanti ini sampai kampus kita lagi gitu nanti kalau apa ya kita bareng-bareng aja kesana carian promosi S1 dong melalui kerjasama kok ini plus limo? gak ini dong kesananya orang itu lihat kesini lihat kita dulu nanti saya ceritakan sistem berkuliah GMM gitu loh untuk potongan untuk guru kan dipotong satu semester itu mau dia kan? kalau gak dia mau mau nanya lagi-lagi di survei kerancang unik ke uir, ke ungeri saya bilang gak ada yang bagus buit buit aja itu makanya nasi sore ini mau ketemu gitu oke mas Juh ada yang masih ceritakan seorang guru juga ya tapi gak meninggal diminggalku dimana? dimana? dari situ kota bulu tuh kota bulu? itu yang kami pergi sama mas Eman melakir semuanya semuanya oh yang untuk mahasiswa di sini sih? jadi enggak kemarin itu kan meninggal jadi kayak kunjungan ke rumah tinggal di guru dia tuh kembang kembang yang masih jamannya terat Jepang oh ya kenyataan jadi ikannya kemana semua sih? mati semua? mati semua? tapi yang ada seratnya item itu kan jadi kan ada keluarga dari pasir ke sini bawa anak kecil aku ambilkan lah ternyata dapet ikan mader tuh segini kan aku masukkan botol aqua besok paginya beranak banyak yang tau serius? gak ngomong saya tapi ikan mader beranak dia kasih pelet kan mau dia padurin pelet sampai sekali dong banyak tapi ikan mader segini-gini setengah gabus tuh gak? kolam tuh aku udah dapet 2 kemarin gak tau gak edri udah masih ada satu yang besar kalau yang setengah-tengahi udah dapet dua yang tersawati kering kemarin dari habis habis iya habis dulu wah iya kalau yang kecil-kecil pasti habis patennya susah nampak aja iyalah nanti lebaran kita udah apa nih manggang paten manggang paten ini memang promosi itu enaknya malah kayak gitu jadi kan suruh dateng langsung jat kesesaman jat kesesaman jadi efeknya itu nanti caranya hanya satu orang itu kita pegang kita kasih fee iya kan? untuk cari dia gitu jadi kan mahasiswa iya asinti misalnya S1 100 S2 500 gitu kan dengan semangat ya otomatis tapi itu untuk biaya operasional disana tentu kita yang nanggung gitu contohnya ngumpulin guru itu kan butuh tempat mereka nanti untuk konsumsinya kita yang nanggung tapi kalau mereka yang nanggung sendiri ya pasti gak mau contoh contohnya gak apa ya kalau ini berhasil juga ya tinggal maaf maksudnya dia masih suku luar kota kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati